Kanselir Jerman, Olaf Scholz, memberikan peringatan tegas pada China untuk tidak mengirimkan senjata ke Rusia demi membantu invasi. Olaf menegaskan bahwa aksinya itu bakal ada konsekuensi yang harus dihadapi. Meski begitu, Olaf cukup optimis Beijing tidak akan melakukan hal tersebut. Hal tersebut diingkapkan Olaf Scholz dalam konferensi pers bersama dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada minggu 5 Maret 2023 di Jerman. Scholz menunturkan Uni Eropa sejauh ini tidak menerima bukti dari AS bahwa Beijing sedang mempertimbangkan untuk memberikan dukungan mematikan ke Moskwa. Meski begitu, ia tidak merinci konsekuensi apa yang nantinya dapat dikenakan jika Beijing memasuk senjata ke Moskwa. Di sisi lain, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengungkapkan pihaknya masih tetap mengamati situasi dan belum menjatuhkan sanksi apapun untuk Beijing. Namun pihaknya tak segan-segan bakal mengambil tindakan dan akan beri sanksi pada China jika terbukti mengirim senjata ke Rusia. Sebelumnya, beberapa pejabat AS termasuk Menteri Luar Negeri, Anthony Blinken, khawatir jika China dapat memberikan senjata seperti drone kamikaze ke Rusia. Kehawatiran tersebut menjelar ke Eropa dan beberapa politikus Uni Eropa ikut-ikutan mengirim peringatan ke negeri panda tersebut. Bulan lalu, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Joseph Borrell, menerima jaminan serupa dari China secara pribadi. Borrell mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, menekaskan bahwa China tidak akan memberikan senjata ke Rusia pada pertengahan Februari. Meski begitu, pihaknya menuturkan akan terus waspada terhadap hal tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!